Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menegaskan sikapnya terhadap kelompok militan Plaistina, yakni Hamas. Erdogan mengatakan bahwa dirinya tak akan pernah bisa menerima jika Hamas disebut sebagai kelompok teror. Hal itu disampaikan orang nomor satu di Turki itu pada wartawan di atas pesawat. Dikutip dari Middle East Monitor, Presiden Erdogan bahkan tak mempedulikan apa yang dikatakan orang-orang. Ia tetap dalam pendiriannya yang enggah menyebut militan Palestina itu sebagai kelompok radikal. Erdogan menekankan bahwa Turki berpusat pada pencarian peluang untuk perdamaian di wilayah Gaza. Menurutnya, jika pihaknya memprioritaskan solusi dua negara, maka ancaman akan hilang. Namun bagi Erdogan, pengucilan Hamas bukanlah hal yang realistis. Sebagai informasi, pasukan Israel kembali membombardir Gaza seusai jeda pertempuran pihaknya dengan Hamas berakhir. Diketahui, gencatan senjata sementara itu berakhir pada Jumat, 1 Desember 2023. Sedikitnya, ada 178 warga Palestina yang tewas dan 589 luka-luka dalam serangan udara Israel di hari Jumat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!